Intro Dianggap mengganggu dan membahayakan operasional kereta api atau KA di Belawan, sejumlah bangunan yang selama ini dimanfaatkan sebagai tempat dagangan dibongkar oleh pihak PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Dalam kegiatan penertiban yang mendapat pengawalan dari pihak kepolisian Satpol PP, Muspika Plus, Kecamatan Medan Belawan, dan sejumlah personil TNI tersebut, pihak PT KAI juga menurunkan puluhan petugas serta tiga unit alat berat untuk merubuhkan bangunan permanen maupun kios yang terbuat dari papan dan tidak mendapatkan perlawanan dari kalangan pedagang maupun pihak pengelola kios. Namun untuk menghindari terjadinya kerusakan terhadap material bangunan akibat hantaman alat berat, sejumlah warga tampak membongkar sendiri kios maupun bangunan permanen tempat dagangan mereka. Lina, pedagang yang sudah berjualan selama 25 tahun, tidak bisa menahan tangis saat melihat kiosnya dihancurkan oleh alat berat milik PT KAI. Seorang pedagang sayur mayur yang sudah 25 tahun berdagang menangis histeris karena lapak dagangannya digusur tanpa ganti rugi. Kita cuma minta dua meter. Memang kami tahu kami salah itu. Nah, akrel kereta api. Tapi kami rakyat kecil. Rakyat kecil kami. Kami mau makan apa. Kami nggak tahu mencari di mana. Itu tempat memang punya kereta api. Ada suara peringatan tapi hanya dua hari dikasih. Kami nggak tahu. Apalagi kami dalam keadaan kemalangan. Kami nggak tahu tiba-tiba. Pihak PT KAI mengatakan penertiban dengan melakukan pembongkaran dilaksanakan PT KAI terhadap bangunan maupun tempat dagangan warga yang lokasinya berjarak 4 meter dari sisi kanan dan kiri lintasan kereta api. Padahal sesuai dengan ketentuan, seharusnya penertiban tersebut dilakukan terhadap bangunan maupun tempat dagangan tanpa izin yang lokasinya berjarak 12 meter dari sisi kiri dan kanan lintasan kereta api. Untuk menghindari kegaduhan, pihak PT KAI melakukan penertiban secara bertahap. Terima dari, jadi penertibannya ada 214. 214 bangunan. Masih berjalan ya. Rencananya berapa hari ke depan? Kalau bisa hari ini selesai. Kalau bisa hari ini selesai, selesai hari ini. Apa kira-kira kompensasinya? Jadi kami merupakan yang berada di atas aset kami dan tidak berkontrak. Terima kasih telah menonton!